Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Timarli Sipahi, Timaryot atau lebih dikenal dengan Sipahi adalah korps kavaleri Kesultanan Usmania yang sangat ditakuti di Eropa selama abad bertengahan Nama ini berasal dari bahasa Persia, sepah yang berarti angkatan bersenjata Timarli Sipahi atau Timaryot adalah pemegang flef suatu tanah yang dianugerahkan oleh Sultan Usmania Ia berhak memperoleh segala pendapatan dari tanah tersebut Tetapi sebagai gantinya harus menyediakan jasa militer untuk negara Status mereka mirip dengan Kesatria di Eropa abad pertengahan Tidak seperti Kesatria, mereka bukanlah pemilik resmi Dan hak untuk memerintah dan memungut pajak diberikan oleh Sultan Sipahi pertama kali direkrut pada masa Sultan Murad I Pada awalnya, perekrutan Sipahi juga menggunakan sistem defsirme seperti janiseri Proses rekrutmen Sipahi berkembang seiring dengan meluasnya wilayah Kesultanan Usmania Pada abad ke-14, anggota korps itu direkrut dari kalangan anak-anak muda Yang ada di setiap provinsi kerajaan Dalam proses perekrutan tersebut, pemerintah Usmania Tidak memedulikan agama yang dianut oleh para calon prajurit itu Baik muslim maupun non-muslim Mempunyai peluang yang sama menjadi Sipahi Namun selanjutnya pada masa Sultan Mehmed II Anggotanya hanya diambil dari orang-orang yang beretnis Turki Yang berperan sebagai tuan tanah di daerah perbatasan Sipahi selanjutnya berkembang dan menjadi yang terbesar dari 6 divisi kafleri Altibolu Walaupun sebagian besar Sipahi adalah orang Islam atau orang Kristen yang merubah keyakinannya sebagai seorang muslim Dalam perkembangannya banyak dari Sipahi yang tetap beragama Kristen Kaum Kristen yang menjadi anggota Sipahi kebanyakan berasal dari bangsawan Slav Yang merupakan garis terdepan Usmani dalam berhadapan dengan lawan mereka di Eropa Di antaranya yang terkenal adalah Konstantin Dejanovic Lord of Kustendil di Makedonia Timur Yang ikut bertarung di pertempuran Kosovo Kral Jevik Marko Bangsawan yang menjadi legenda di Serbia Keduanya gugur pada tahun 1395 ketika membela Usmani pada pertempuran Rovin melawan tentara Wallachia Tugas dari Sipahi ketika tidak sedang berperang adalah menjadi bodyguard atau menemani Sultan dalam parade Selain itu mereka juga berperan untuk mengumpulkan pajak Selain itu Sipahi juga dituntut bisa menjadikan tanah di daerah tempat mereka berdinas Sebagian pajak yang dikumpulkan dari penduduk mereka gunakan untuk membeli senjata dan perlengkapan perang Sebagian dari pajak yang mereka pungut itu juga dipakai untuk menggaji pelayan-pelayan pribadi Ketika masa peperangan Satu dari sepuluh Sipahi harus tetap berada di daerah asalnya untuk menjadah ketertiban Di medan pertempuran Sipahi biasanya menempati sayap kanan Namun tergantung dari kondisi medan pertempuran Fungsi utamanya adalah sebagai pendobrak dan untuk merusak formasi infanteri lawan Sipahi juga berfungsi untuk menyerang flang lawan Sipahi juga ditakuti oleh kavaleri berat Eropa Terutama karena fleksibilitas mereka dibanding lawan-lawan mereka sesama kavaleri Sehingga kavaleri lawan seringkali menghindari pertempuran satu lawan satu Peralatan militer yang digunakan Sipahi tidaklah murah harganya Setelah tentara elit itu memakai baju perang berbahan besi dan pelat Mereka juga mengenakan pelindung kepala yang terbuat dari besi Tak hanya itu kuda-kuda tunggangan Sipahi pun memakai baju cirah dari besi Membuat tampilan mereka tampak seperti sebuah tank-tank baja di jaman modern Tentara Sipahi juga dipersenjatai dengan sejumlah senjata khas Yaitu pedang, tombak, busur, dan palu perang Hingga pertengahan abad ke-18 Sipahi menjadi yang terbanyak di antara pasukan Usmani Jumlah mereka pada abad ke-15 dan ke-16 adalah 40 ribu prajurit Yang kebanyakan dari mereka berasal dari Rumelia Provinsi Usmani yang ada di Eropa Sipahi sangat ditakuti di Eropa terutama abad ke-16 Semua perkembangan strategi dan taktik militer Eropa kebanyak digunakan untuk menghentikan Sipahi Lama-kelamaan Sipahi menjadi kurang efektif akibat meningkatnya disiplin pasukan Eropa Dan meningkatnya keefektivitasan penggunaan masket Akibatnya pemerintah Usmani mulai mempersenjatai Sipahi dengan pistol sesudah tahun 1600an Rivalitas antara Janiseri dan Sipahi sangat terkenal pada masa Usmani Sipahi menganggap diri mereka lebih superior dari Janiseri karena kemurnian darah Turki mereka Ketika Janiseri mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpatuhan kepada Sultan Sipahi tetap setia membela Sultan Rivalitas ini berakhir pada tahun 1826 Ketika Sipahi atas perintah Sultan Mahmud II Menyerang barak-barak Janiseri untuk selamanya mengakhiri pasukan infanteri Turki Yang pernah menjadi pasukan paling ditakuti itu Dua tahun kemudian setelah dibubarkannya Janiseri Sipahi akhirnya juga dibubarkan oleh Sultan Mahmud II Berbeda dari Janiseri Sipahi dibubarkan secara terhormat Damai dan tanpa pertumpahan darah Selanjutnya mereka dileburkan dalam divisi Kavali Yang menerapkan doktrin kemiliteran modern Pembubaran Sipahi ketika itu sebagai bagian dari program Sang Sultan Untuk membangun sistem militer baru yang bergaya lebih modern Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!